Intro Kembali lagi pada belajar engineer Sehat semua untuk kawan-kawan Kita kembali lagi untuk materi selanjutnya Yang akan kita sama-sama diskusikan Mengetenai Neutral Ground Resistor Sebenarnya materi ini adalah Materi tentang macam-macam Pertanahan yang ada Di jaringan tenaga listrik Oke kita mulai saja langsung Kita mengatakan bahwa sistem Pertanahan mempunyai beberapa fungsi Salah satunya itu adalah Untuk memproteksi peralatan Dan juga untuk Memproteksi dari Orang yang ada di sekitar peralatan Dan ketika kita bicara tentang Sistem pentanahan Maka kita dapatkan dua macam Yaitu Untuk sistem pentanahan titik netral Atau Neutral ground system Yang biasanya digunakan pada Trafo Dan juga ada sistem Pentanahan peralatan Nah ini yang biasanya ditujukan Untuk Safety Bagi orang-orang yang di sekitar peralatan Apabila terdapat Pegangan sentuh Tujuan dari penanahan Ada beberapa Secara umum yaitu Menghilangkan busur api Pada suatu sistem Membatasi tegangan Apabila terjadi Pada saat Fasa yang tidak terganggu Jadi Terdapat fenomena Yang terjadi pada Saat gangguan Ketika Misal salah satu Gangguan terjadi Fasa 2 ground Misal fasa T turun Ke tanah Gangguan Maka arusnya akan naik Sedangkan fasa sehat Yaitu R dan S Akan cenderung naik Sebagian orang mengatakan ini Sebagai cost countries Jadi kalau teman-teman Mencari di internet Ada study analisa Tentang Kenaikan pada Tegangan yang tidak terganggu Fasa yang tidak terganggu Biasanya Dinamakan dengan Cost countries Fall Selanjutnya ada juga Ada untuk Meningkatkan kehandalan Terhadap pelayanan Tidaknya listrikan Memurangi atau Membatasi Tegangan transien Kembali lagi Untuk pusur api Atau bunga api Yang ketika Yang berulang-ulang Selanjutnya itu Untuk memudahkan Untuk menentukan Sistem proteksi Serta memudahkan Dalam menentukan Lokasi gangguan Kenapa kita sangat Membutuhkan ini Karena Jenis Pentahan Pada titik netral Akan mempengaruhi arus Besarnya arus Yang akan terjadi Ketika hubung singkat Satu fasa ke tanah Hubung singkat Fasa ke tanah Nah ini akan bisa Untuk Pendoman Untuk menentukan Sistem proteksi mana Yang akan digunakan Ketika arus Fasa ke tanahnya besar Maka kita dapat Cukup menggunakan Ground fault relay Atau arus Hubung singkat ke tanah Tetapi ketika Dengan adanya Netral ground resistor Menyebabkan Arus Gangguan fasa ke tanah Kecil Maka kita tidak dapat Menggunakan GFR biasa Sehingga kita dapat Menggunakan Relay tegangan Relay tegangan Yang bisa menggunakan Venol Atau juga Kita dapat menggunakan Direksional ground fault relay Untuk menjaga Terjadinya Sympathetic trip Dan untuk menentukan Lokasi gangguan Ini kita biasa temukan Dengan pedoman adalah Semakin Dekat gangguan Terhadap Bus Source Atau supply Maka arus gangguan Akan semakin besar Yang disebabkan Bahwa kita dapat Menentukan Arus Menentukan lokasi Gangguan yang terjadi Macam Ada Pertanahan langsung Ada Pertanahan langsung Atau Solidity Ada yang Effective Grounding Beda macam-macam Ada juga Yang Pertanahan Melalui Tahanan Atau Resistor ground Ada yang Melalui Reaktor Atau Reaktor grounding Selanjutnya Ada Menggunakan Reaktor Yang Imbetasi Dapat Berubah-ubah Atau Menggunakan Kumparan Peterson Kita bahas Satu-satu Solidity Grounding Yaitu Petanahan langsung Dimana titik Netral Diburungan dengan Langsung Ke tanah Tanpa Memasukkan Harga Suatu Ibedansi Tentu Jadi tidak ada Penambahan Resistansi Ataupun Seperti yang Tadi ada Reaktansi Yang dimasukkan Sebelum Menuju ke tanah Tapi langsung Dari titik netral Langsung Menuju ke tanah Seperti gambar Ini titik netralnya Dari Trafo Langsung Menuju ke tanah Keuntungannya Yaitu Tegangan Lebih pada Fasa-fasa Tidak Tidak Terganggu Karena Relatif kecil Karena Tidak Dibatasi Sehingga Untuk Yang Fasa Yang Tidak Terganggu Tegangannya Tidak Terlalu Naik Memutus Daya Untuk Melokasi Lokasi Gangguan Dapat Mudah Sehingga Letak Gangguan Dapat Cepat Diketawi Nah Seperti yang tadi saya Sampaikan bahwa Ketika Dengan Menggunakan Arus Menggunakan Pertahanan jenis ini Maka Arus gangguan Akan sangat besar Sehingga Semakin Kita dapat Menggunakan Prinsip Semakin Dekat dengan Bas Maka Arus gangguan Semakin besar Semakin jauh Berarti Arus gangguan Semakin kecil Nah Kita dapat Menggunakan Simulasi Sistem tenaga Untuk Mengetahui Jarak Berapa Kilometer Misalnya dari Sumber Atau dari Bas Nah Itu yang dapat Kita jadikan Pedoman Selanjutnya Keuntungannya Sederhana Dan mudah Segi pemasangan Karena Menggunakan GFR Atau Groundvolt Relay Atau Relay Fasa Ke tanah Yang pada Umumnya Dan Selanjutnya Adalah Kerugian Setiap Gangguan Fasa ke tanah Selalu Terputus Daya Ini karena Sangat Besarnya Arus Gangguan Terus Arus Gangguan Ke tanah Besar Sehingga Akan dapat Membayakan Makhluk hidup Didekat Perusahaan Peralatan Yang Dia Lalu Jadi Ketika Arus Hubung Singkat Yang sangat Besar Maka Kita Harus Memperhatikan Peralatan Yang Akan Dilalui Arus Gangguan Terus Yaitu 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 Satu Pelitan Pada Pelitan Pada Trafo Itu Sendiri Selanjutnya Ada CB Ada Juga CT Itu Masing-masing Mempunyai Kapasitas Kemampuan Terhadap Arus Yang Dapat Dilalui Kalau CB Berarti Kita Bicara Freaking Capacity Kalau CT Berarti Ada Kapasitas Yang Maksimal Yang Dapat Dilalui Itu Yang Yang Dapat Menerbaikan Pengkerusakan Kalau Untuk Peralatan Membahayakan Maku Hidup Maka Ketika Bungsi Kesehatan Tanah Dapat Menyebabkan Arcing Yang Cukup Besar Itu Membahayakan Maku Hidup Selanjutnya Ada Menggunakan Resistansi Nah Disini Kita Dapat Lihat Ketika Solidity Langsung Menuju Tanah Tetapi Disini Terdapat Resistor Yang Sebelum Menuju Tanah Secara Umum Seperti Ini Adalah Resistansi Yang Digunakan Lalu Berapa Dan Terus Tegangan Efektif Atau Tegangan Fasa Ketanahnya Berapa Arus Beban Bunuh Dari Trafo Berapa Seperti Rumus Biasa Ini Nanti Kita Bawa Rumus Ini Kita Bawa Kebelakang Untung Bisa Arus Gangguan Dapat Di Perkecil Di Perkecil Dan Hatian Kita Tahan Dengan Menggunakan Resistansi Dengan Daya Tertentu Tapi Ingat NGR Tersebut Mempunyai Kemampuan Dalam Menahannya Ada yang Sebutannya 40 Ohm Per 10 Sekon Berarti Dia Dia Dapat Menahan Arus Hubung Singkat Maksimalnya 40 Ohm Selama 10 Seket Saja Akan Terjadi Peningkatan Suhu Pada NGR Ketika Terjadi Hubung Singkat Fasa Ke Tanah Dan Itu Akan Semi Linear Tapi Tidak Terlalu Linear Dan Akan Dapat Menjambat Pem Lebur Dari NGR Apabila Terlalu Lama Selanjutnya Bahaya Gradien Voltet Lebih Kecil Karena Arus Ganggun Tanah Kecil Selanjutnya Mengurangi Kerusakan Peralatan Karena Arus Hubung Singkat Tidak Terlalu Besar Namun Kuriganya Timbur Rugi-rugi Dayak Menuju Tanah Selama Terjadi Gangguan Ya Ordenya Tapi Ordenya Kecil Ketika Gangguan Tanah Tersebut Dapat Kita Minimal Selanjutnya Arus Hubung Singkat Tanah Relatif Kecil Kepekaan Relay Pengaman Berkurang Pada Lokasi Gangguan Dan Lokasi Gangguan Tidak Cepat Kalau Ngomong Kepekaan Relay Pengaman Iya Oke Kita Terdapat Kekurangan Kepekaan Hal ini Terjadi Ketika Kita Menggunakan GFR Pada Resistansi Yang Tinggi Jadi Ketika Kita Menggunakan Resistansi Tinggi 500 Ohm Sebagai contoh Itu Maksimal Arusnya Sekitar 30 Sehingga GFR Sangat Tidak Efektif Karena Arus Pengusikannya Sangat Kecil Sehingga Kita Harus Menggunakan Voltage Relay Untuk Mencegah Terjadinya Simpati Trip Lokasi Gangguan Tidak Cepat Karena Relatif Sama Mulai Dari Pangkal Bas Sampai Ke Ujung Itu Arus Gangguannya Kurang Lebih Sama Ada Perubahan Tetap Tidak Terlalu Signifikan Berbeda Dengan Ketika Menggunakan Sulid Didi Kronik Ini Contohnya Itu Adalah Gambar NGR Bisa Dikam Di Google Fungsinya Menghambat Arus Fasa Ketanah Sehingga Arus Lebih Kecil Dari Arus Nominal Lebih Kecil Dari Arus Nominal Terlalu Nah Ini Nanti Kita Akan Sedikit Bicara Sejarah Contohnya Disini Ada Resistansi Nah Ini Yang Kita Gunakan Di Beberapa Indonesia Yaitu Menggunakan Resistansi 12 Ohm 40 Ohm Dan 500 Ohm Dimana 12 Ohm Bisa Mencapai 1000 Amper Kalau 40 Ohm Sampai 300 Amper Dan 500 Ohm Hanya 25 Amper Oke Kenapa Kok Kita Banyak Menggunakan 40 Ohm Dari Mana Itu Dasarnya Jadi Secara Filosofi Kita Menggunakan NGR Untuk Membatasi Supaya Tidak Melebihi Kemampuan Dari Belitan Benar Nah Pada Zaman Dulu Pertama Digunakan NGR Itu Itu Pada Setegangan 20 KV Itu Adalah Setegangan 10 MVA Dengan Kata Lain Kita Tidak Boleh Melebihi Kekuatan 10 MVA Di Satu Belitan Fasa Ketanah Sehingga Kita Dapat Menghitung Seperti Ini Belitan Satu Fasa 10 MVA Atau 10 KVA Kita Bagi Dengan Tegangan Nominalnya Maka Dapat Senilai 289 Amper Seperti Rumus 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 R Sama E Tegangan Dibagi I Sehingga R Dibilang Akar 3 20 V Atau Satu Pasanya Disini Dibagi Dengan 289 Maka Dapatlah 40 Ohm Ini Filosofinya Jadi Tidak Akan Melebihi Dari Rumus Fasa Ketanah Ketika Terjadi Gangguan Tidak Lebih Dari 289 Ini Yang Kita Gunakan Jadi Kalau Sekarang Ada NGR Menggunakan 10 Ohm Berarti Tidak Akan Lebih Dari 289 Kalau Lebih Bagaimana Berarti Terjadi Perubahan Di Nilai Resistansinya Makanya Kita Perlu Melakukan Pemeliharaan Dan Pengukuran Secara Berkala Untuk NGR Selanjutnya Untuk Menggunakan Pumparan Peterson Dimana Kita Komputer Ampist Di Tik Netra Lalu Kita Sambungkan Kita Dapat Mengset Itu Nilai Dari Reaktansi Atau XL Biasanya Ada Tab Itu Ada Pemindahan Kita Dapat Setting Sesuai Dengan Yang Kita Butuhkan Ini Cara Pemasangannya Ada Trafo Contoh Single Diagram Keuntungan Kerusalan Peralatan Itu Dapat Dihindari Karena Kita Dapat Atur Untuk Berapa Yang Kita Mau Untuk Arus Gangguannya Selanjutnya Ketika Gunung Sikat Fasa Ketanah Itu Tetap Bisa Beroperasi Karena Dihilangkan Sehingga Busur Apinya Juga Hilang Kerugiannya KFR Tidak Bisa Di Bekerja Karena Sangat Kecil Selanjutnya Tidak Dapat Menghilangkan Fasa Ketanah Gangguan Yang Secara Permanen Jadi Tetap Fasa Fasa Ketanah Yang Permanen Telah Selalu Ada Selanjutnya Kita Harus Mengawasi Terus Perubahan Yang Pada Sistem Untuk Meng-set Tuning Kembali Untuk Peterson Saya juga Menggunakan Trafo Petanahan Macam-macam Jadi Trafonya Ada Siksa Siksa Ataupun Y Delta Tergantung Yang Kita Sampaikan Ini Cara Untuk Pemasangannya Oke Kita Sudah Mengenal Beberapa Macem Contoh NGR Kita Coba Coba Untuk Setting Untuk Proteksinya Dari Untuk Rumus Singkat Fasa Ketanah Jadi Karena Kita Ketahui Resistansi Yang Dikita Pakai Sebagai Contoh Adalah 40 Maka Arus Maksimalnya Adalah 11 KV 11,57 KV Atau 20 Per Akar Tiga Itu Dibagi Dengan 40 Ohm Seperti Yang Kita Gunakan Maka Maksimal 289 Nah Setting Dasar Untuk Low Set Setting Rendah Dari GFR Adalah 10% Dari Arus Maksimal Gangguan Itu Dimanapun Akan Dipakai Mau Menggunakan Solidity Ataupun NGR Prinsip Umumnya Adalah 10% Supaya Ketika Terjadi Gangguan Yang Kecil Itu Rila Tetap Dapat Bisa Sensing Dan Dapat Mengkerjakan Sistem Proteksi Jadi Kalau Dihitung 10% Berarti Dapatkan 28,9 Atau Biasa Kita Pembulatan Karena Di Relainya Itu Sangat Susah Untuk Mendapatkan 28,9 Kita Bulatkan Menjadi 30 Amper Dan Nilai Tadi Itu Nilai Arus Jadi Kalau Di Setting Relay Itu Ada Nilai Arus Waktu Tunda Ini Kita Coba Menentukan Nilai Waktu Tunda Pada Penyulang 20 KV Kalau Penyulang 20 KV Berarti Sebagai Contoh Kita Menggunakan Definit Time Kita Dapat Grading Waktu Dari Penyulang Menuju Income Mungkin Atau Sampai 150 KV Dari Trafo Itu Bisa Kita Kasih Grading Kalau Di Penyulang Kita Kasih 0,1 Kita Grading Selisih 200 Sampai 300 Millisecond Di Incoming Dan Selanjutnya Naik Ke Atas Jadi Kalau Untuk Penyulang Ketika Kita Menggunakan Definit 0,1 Maka Kita Sini 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 30 Amper Dan Setting Dile Tundanya 0,1 Tapi Ketika Kita Menggunakan Standar Invest Kita Dapat Masukkan Lagi Nilai 0,1 Itu Standar Invest Maka Didapatkan 0,0 33 Untuk Standar Invest Rumus Standar Invest Sendiri Teman-teman Bisa Cari Di Internet Saya Tidak Memahas Secara Detail Tapi Ini Saya Salah Masukkan Oke Selanjutnya Untuk Penyulang Nah Kita Ketika Kita Bicara Tentang Pertanahan Berarti Kita Harus Sistem Proteksi Kita Bicara Tentang Sistem Proteksi Berarti Kita Bicara Tentang Peralatan Apa Yang Dili Kalau Di Penyulang Adalah Peralatan Di Penyulang Mulai Dari Kubikal CT PT CB Dan Pengantar Nah Kalau Disini Terdapat Juga Untuk Proteksi Yang Untuk Melindungi Resistor Atau NGR Itu Sendiri Biasanya Kita Sebut Dengan Relay SPF Senby Earthfall Terus Bagaimana Cara Settingnya Sama Seperti Yang Tadi Yaitu Isetnya Tetap Pada 10% Dari Maksimal 2,89 Jadi 30 Amper Jadi Pickupnya Sama Sama-sama Bekerja Tetapi Delainya Dia Akan Berbeda Maka Akan Membiarkan Dulu Di Penyulangan Trip Terlebih Dahulu Sehingga Untuk Yang Di Sisi Real SPF Yang Mengetripkan Incoming Dan Sisi Sama BW Belum Bekerja Sudah Clear Dulu Di Sisi Penyulangan Tetapi Ada Beberapa Seni Yang Dinaikan Untuk Nilai Setting SPF Tetapi Sebenarnya Untuk Itu Tergantung Dari Kebijakan Dari Masing-masing Penyelenggara Sistem Tenaga Listrik Yang Ada Seperti Yang Saya Sampaikan Bahwa Nilai Setting Arusnya Sama Tetapi Setting Waktunya Berbeda Kita Biasa Menggunakan Untuk Menggunakan Long Term Inverse Long Time Inverse Dimana Kita Menggunakan Nilai 10 Second Teman-teman Bisa Masukkan Saja Untuk Waktunya Tundanya 10 Second Dan Arus Setting 30 Amper Arus Maksimal Nya Juga 30 Amper Untuk Arus Setting Nya Untuk Setting Arus Maksimal Gangguannya Adalah 300 Amper Bisa Dimasukkan Seperti Itu Dengan Nilai Pembulatan Ya Jika Tidak Mau Pembulatan Pakailah 28,9 Dan 289 Akan Nanti Didapatkan Untuk Nilai Long Time Sesuai Rumusnya Adalah 0,75 10 Second Dari Sampaikan Dari Tadi Adalah Menggunakan Nilai Dari Nilai Dari Maksimal NPR Dapat Pertahan Oke Sekian Terima kasih Dari kami Mohon maaf Apai Dari kesalahan Buh Bye 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 selamat menikmati selamat menikmati